bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat magma dimanapun anda berada ya balik lagi bersama saya kang henry ya di petani magma ya kita akan bahas seputar lele lagi ya terutama hati-hati untuk para pemula budidaya lele ketika menggunakan sistem biovlog ya jadi banyak sekali kegagalan ya yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan oleh para pemula sehingga ya ketika mau mencoba budidaya lele sistem biovlog apalagi terutama tidak ada mentor ya bisa merugikan kalian sobat semua ya nah video kali ini saya akan menjelaskan penyebab gagalnya sistem biovlog ya terutama yang dialami oleh para pemula budidaya lele tentu videonya setelah yang satu ini sobat oke sobat magma ya semoga budidaya lele kalian lancar selalu sehat selalu ya dalam masa kalian memulai usaha budidaya lele ya semoga tidak menghadapi kendala yang sangat-sangat membahayakan ya terutama buat manajemen usaha kalian ya ketika banyak sekali kegagalan dalam memulai usaha budidaya lele ya terutama kalian para pemula ingin langsung menggunakan sistem biovlog ya di awal nah sebenarnya ini sih tidak ada masalah ya sebenarnya tidak ada masalah sobat buat kalian yang pengen mulai dengan sistem biovlog tapi saran kami ya saran saya sebagai pelaku usaha yang memang sudah duluan ya dalam usaha budidaya lele saran kami adalah lebih baik sistem budidaya lele yang kalian gunakan untuk awal adalah Green Water System atau GWS sobat ya kenapa ya karena banyak sekali kegagalan dalam menciptakan sistem biovlog ya untuk mungkin ikan lele kalian atau ikan lainnya gitu ya yang memang bisa menggunakan sistem biovlog ini dalam menjalankan usaha budidaya lele terutama sistem biovlog ada beberapa penyebab ya gagalnya sistem biovlog ini sobat yang pertama ya ketika kalian sumber daya manusianya itu belum memadai atau ilmu kalian belum memadai untuk melakukan sistem biovlog ini kenapa? karena saya sering menganjurkan kepada para pemula agar menggunakan Green Water System dulu resiko yang akan dihadapi pasti sangat besar sobat selain budget kalian yang kalian keluarkan itu besar tentu resikonya juga akan semakin besar ketika sumber daya kalian atau kalian dalam memahami ilmu budidaya lele biovlog ini belum atau kurang pengetahuannya ya atau kurang ilmunya nah ini yang harus kalian urungkan niat dulu untuk ke arah sistem biovlog ya nah ini yang sering dihadapi oleh para subscriber saya yang sering mengadu masalah sistem biovlog artinya banyak sekali kematian secara massal ketika menggunakan sistem biovlog terlepas mengikuti video saya di Youtube ya itu yang pertama sumber daya ya nah yang kedua ini kualitas air itu buruk ya artinya kalian mau mencoba sistem biovlog tapi kualitas air di tempat atau wilayah kalian itu buruk gitu loh nah itu juga bisa menyebabkan gagalnya biovlog dan yang selanjutnya yang ketiga itu benih yang akan kalian tebar itu berpenyakit ya jadi sobat semua nih kadang nih kurang sampai bisa benar-benar melihat ya bahwa ikan yang sakit ini jangan sampai masuk di kolam untuk kita pengen budidaya sistem biovlog karena apa? itu akan menyebabkan bakteri patogen itu akan berkembang karena yang namanya sistem biovlog itu menggunakan unsur karbon untuk pakan daripada bakteri itu contohnya seperti molase nah ini juga nih yang menyebabkan gagalnya sistem biovlog yang selanjutnya yang keempat molase sendiri itu memiliki bakteri patogen yang disebut metanobacter ya jadi metanobacter ini bertugas untuk memfermentasi molase menjadi gas metana ya yang dapat menyebabkan kematian ikan nah itu tugasnya tuh bakteri patogen tadi tuh makanya molase ini harus paling tidak direbus dulu sobat atau kalian mencari molase benar-benar yang kualitasnya bagus jangan kualitasnya buruk ya nah kita tidak bisa membedakan kualitas buruk ataupun yang bagus sebenarnya untuk molase karena warnanya hampir sama semuanya hampir sama ya itu yang resikonya nih yang para petani hadapi gitu terutama bumbu didaya ikan lele ya ikan nila pun sama sebenarnya sobat ya jadi bahayanya disitu molase yang kalian gunakan itu yang keempat nah yang kelima probiotik vlog yang kalian pilih itu tidak sesuai sobat itu bisa menyebabkan juga ya ikan kalian itu bisa mati secara massal ya ketika probiotik tidak sesuai ternyata probiotik vlognya mungkin ada yang kurang ya sehingga vlog tidak terbentuk nah itu yang kalian harus coba tanyakan ke mentor-mentor pempara pembudidaya lele ya kemudian yang selanjutnya itu erasi kurang atau tidak merata jadi kalian meneletakkan batu erasi ini kurang dan tidak merata sehingga vlog jadi gagal terbentuk ya dalam kolam itu juga salah satu faktor utama juga erasi itu ya tekanannya atau hembusan darah harus besar dan yang paling penting adalah kandungan DO nah dalam air itu juga nanti dari hasil erasi itu harus benar-benar sesuai standar ya ini saya nggak bongkar semua tapi ini yang menyebabkannya sobat ya kemudian yang selanjutnya itu yang disebabkan oleh karena vlognya yang kalian tebar itu mati dalam air ya jadi sehingga tidak bisa menahan yang namanya amoniak ya jadi sehingga airnya bau ya ujung-ujungnya gagal lah ya semuanya dan kalau kalian sudah menyoba atau sudah melakukan ini dan ternyata banyak kematian maka yang harus dilakukan apa ya kuras total semua ya artinya percuma kalian menggunakan sistem biovlog ya dengan perlengkapan yang sudah kalian beli ya secara mungkin lebih daripada yang namanya konvensional tapi akhirnya terbuang sia-sia ya kayak probiotic vlog yang sudah lama kalian tunggu karena ada bakteri patogen atau mungkin ada dari molasenya atau dari erasinya nah itu banyak sekali ya yang tadi yang saya sebut itu yang menyebabkan kegagalan terbentuknya vlog ya nah itu sobat semua harus paham ya jadi masih banyak faktor nah itu yang bisa saya sebutkan paling tidak 7 yang harus kalian perhatikan dulu jadi kalau kalian memang benar-benar pemula yang mau usaha budidaya lele lebih baik ya saran kami menggunakan yang namanya sistem green water system atau sistem wire yang warna hijau ya jadi kalian bisa lebih aman karena dalam pembuatan sistem biovlog tentu harus dibarengi dengan sistem green water system itu tadi supaya apa ketika ada masalah itu bisa berfungsi sobat ya atau paling tidak air bersih juga boleh lah gak ada masalah yang penting tandon itu kalian harus siapkan untuk ketika lele dalam keadaan sakit atau dalam keadaan mati masal yang harus dikuras total yang membutuhkan air banyak nah itu jadi sistem biovlog itu sebenarnya sama aja sobat ya saya bisa ngomong kayak gitu karena saya ngalamin dan untuk saat ini petani magma pun ya karena cuaca ekstrim di cerbon menggunakan green water system kembali jadi peralatan semua sistem biovlog kita itu sebenarnya belum bisa digunakan karena memang cuaca ekstrim tadi di wilayah kita nah itu sobat ya jadi kalian harus bisa menentukan bukan berarti kita akan terus yang namanya mencoba sistem biovlog yang ujung-ujungnya nanti banyaknya kematian nah lebih baik kalau mau coba mau reset ya gunakan atau tebar benih ya sesuai dengan jumlah yang kalian mampu dulu gitu atau mungkin buat uji coba dulu misalkan cuma 500 atau 1000 ekor bagaimana hidup apa tidak kalau hidup sampai kurang lebih ya saya bisa katakan maksimal 2 minggu itu aman sobat ya ketika lebih dari 2 minggu itu sebenarnya udah aman itu mungkin ya patokan saya ya karena saya dalam membudaya lele sistem biovlog saya mencoba bahwa setika 2 minggu itu semuanya aman jadi air tidak perlu dikuras, gak perlu diganti, gak perlu dibuang ya itu sistem biovlog yang sebenarnya seperti itu air tidak perlu dibuang kalau masih dibuang itu tandanya sistem biovlognya belum sempurna nah itu seperti itu sobat ya jadi ya lebih baik gunakan yang mudah saja untuk sistem budaya lele jangan push duit kalian ya untuk sistem biovlog dulu ya kalian harus menguasai yang mungkin namanya GWS green water system atau yang lainnya tapi saran kami jangan menggunakan bakteri yang berlebih dulu lah atau menggunakan yang namanya molaso nah itu sobat ya oke buat sobat magma yang mungkin kurang jelas oke langsung tanya aja di kolom komentar sebisa mungkin saya akan mampu jawab saya bukan orang yang sudah profesional juga dalam video lele tapi paling tidak pengalaman kami jadikan sebuah pelajaran untuk kalian ya itu saja salam hangat dari saya Kang Henry dari Petani Magma jangan lupa like, komen, subscribe buat mendukung channel kita selalu oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo mandiri bersama petani magma kita cintakan lapangan kita jaya di Indonesia kita jaya 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 kita jaya